Pasca dinyatakan hilang kontak, Bandara Internasional Supadio Pontianak di Kubur Raya dipenuhi keluarga yang menunggu kedatangan keluarga. Sebelumnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Pesawat hilang dari pantauan radar tidak lama setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Tanggang Banten. Pada Sabtu sore terlihat satu keluarga menangis terseduh menunggu kepulangan keluarganya yang menggunakan pesawat Sriwijaya yang lost contact setelah take-off dari Bandara Soekarno-Hatta, Tanggang Banten. Keluarga yang datang rencananya akan menjemput keluarga yang akan tiba dari Jakarta menuju Pontianak dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Berita hilangnya kontak pesawat Sriwijaya Air membuat keluarga khawatir akan nasib keluarga mereka dalam penerbangan. Di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggang Bantenak sendiri pada Sabtu sore kemarin tampak dijaga aparat kepolisian dan TNI di pintu kedatangan domestik Bandara Soekarno-Hatta. Dari Kubur Raya, UNUNIAR, ANews melaporkan.